Sedara survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan terhadap pemerintah Jokowi-Dodo naik usai pemilu 2024. Tapi di sisi lain kepuasan di bidang hukum justru cenderung turun. Survei Litbang Kompas ini mencatat tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin meningkat. Nah tapi sebelum ke sana kita akan melihat dulu tayangan yang satu ini. Karena kita akan segera membahasnya soal survei kinerja kepuasan Presiden Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin. Litbang Kompas saudara merilis survei terbaru terkait rapor kinerja pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Survei dilakukan pada tanggal 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Sepenuhnya dibiayai harian Kompas. Survei Litbang Kompas melibatkan 1.200 responden. Pada survei Juni 2024 tingkat kepuasan publik adalah yang tertinggi sejak survei dilakukan pada periode pemerintahan Jokowi di Oktober 2019. Bahkan angka kepuasan ini naik dari survei Desember 2023 yang ada di angka 73,5 persen. Kinerja pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin meningkat. Namun apresiasi publik dinilai rentan alias tidak solid. Karena banyak ditopang apresiasi masyarakat bawah yang selama ini mendapatkan bantuan sosial. Secara umum, 75,6 persen responden puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Yang tidak puas sebesar 24,4 persen. Angka ini naik dari survei terakhir pada Desember 2023 yang tercatat di 73,5 persen. Litbang Kompas juga mencatat sejumlah alasan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi. Pertama, 21 persen responden puas karena sering mendapatkan bansos. Di bawahnya sebesar 16 persen menyatakan kinerja pemerintah baik. Lalu ada juga yang menjawab kemimpinan yang merakyat sebesar 11 persen. Alasan lainnya adalah pembangunan merata sampai desa serta infrastruktur. Tingginya frekuensi mendapatkan bantuan sosial menjadi alasan utama publik memberi kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin. Jika dilihat, anggaran yang dialokasikan untuk program bansos terus meningkat. Saat Jokowi menjabat kali pertama di 2014, anggaran bansos di angka 97 triliun rupiah. Sedangkan di 2024, anggarannya sudah mencapai 152 triliun, naik sekitar 6 triliun dari anggaran tahun sebelumnya. Untuk survei kali ini, kami menemukan secara umum ketika kita tanyakan alasan kepuasan ini, ada 21,7 persen responden, jadi sekitar 1 per 5 ya, itu menyatakan bansos yang menjadi dasar kinerja kepuasan. Tetapi selain bansos, ada juga di bawahnya itu soal kepemimpinan yang baik, kemudian pembangunan yang merata, dan juga pembangunan infrastruktur. Jadi kita harus sampaikan bahwa memang kepuasan umum terhadap pemerintah ini banyak ditopang oleh kelas bawah dan masyarakat bawah. Nah kita sama-sama tahu bahwa kelas masyarakat bawah itu memang banyak tersentuh oleh program-program bantuan sosial. Karena ada banyak program di sana. Menurut Kepala Staff Presiden Muldoko, kunci dari tingginya kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin adalah karena pemerintah selalu memprioriteskan pelayanan publik. Saya pikir pemerintah sampai dengan ujung waktu pemerintah ini tidak pernah kendor dari memberikan pelayanan kepada publik, itu kunci, kuncinya di situ. Sehingga tidak sedikitpun persoalan-persoalan muncul karena pelayanan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat mengapresiasi itu. Itu yang perlu dilihat, jadi pemerintah tidak sedikitpun terganggu oleh waktu berakhirnya kabinet ini. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang optimum. Sayangnya secara khusus di bidang penegakan hukum, tingkat kepuasan responden tidaklah tinggi. Yang puas ada di angka 57,4 persen, sementara yang tidak puas 42,6 persen. Di sisa periode pemerintahan, perbaikan bidang hukum menjadi PR besar bagi Presiden Joko Widodo. Jika ingin mengakhiri jabatan dengan citra positif di mata publik. Tim Liputan, Kompas TV Soal survei kepuasan publik tentang pemerintahan Joko Widodo. Maruf Amin, kita bahas malam hari ini bersama Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya mau ke Bang Ngabalin dulu, karena kita sambil menunggu Mas Rangga nih join bersama kita. Bang Ngabalin, jadi ini kan masyarakat puas kinerja pemerintahan Jokowi Maruf ya, bahkan yang tertinggi nih sejak pemerintahan Pak Jokowi. Tapi alasannya, kenapa puasnya itu karena guyuran Bansos. Jadi kalau menurut Bang Ngabalin sendiri, puas gak sih karena guyuran Bansos, akhirnya menyebabkan survei kepuasan pemerintahan Jokowi Dodo ini tinggi. Ya, tidak banyak orang Indonesia yang apakah mengerti atau memang sadar bahwa rakyat kita ini kan masih banyak yang memang harus dibantu oleh pemerintah. Tidak boleh tidak. Hadirnya sebuah pemerintahan itu tidak ada lagi kecuali untuk melayani rakyat. melayani orang lapisan bawah yang luar biasa. Prosentasenya kan luar biasa di bawah garis kemiskinan. Masa kita gak tahu itu? Kan kita mesti tahu itu. Karena itulah maka kalau anggaran pendapatan belanja negara itu didapat dari hasil pajak rakyat, kemudian dari bumi dan isi perut bumi ini semuanya. Memang kita mau pakai untuk apa itu anggaran-anggaran itu semua? Tidak ada lain kecuali untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan salah satu yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo itu adalah bantuan sosial. Bantu ini, bantu itu, bantu itu dan semuanya. Dan itu kan luar biasa. Kalau bantuan sosial bangabalin, tapi kalau misalnya dengan perluasan lapangan pekerjaan, misalnya seperti itu apa gak menjadi target utama juga? Cuma goyuran bansos aja nih? Ya kan ada juga kan. Kemudian lapangan pekerjaan, kemudian diberikan bantuan untuk bisa melakukan langkah-langkah, untuk masuk pada bagaimana pengembangan ekonomi mandiri dan lain-lain sebagainya. Semua itu kan dari anggaran pendapatan belanja negara. Dan kalau itu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini satu prestasi besar. Jadi kalau kemudian mendapatkan respon yang luar biasa dari publik, dari masyarakat, bahwa ya itu fakta. Sesuatu yang nyata yang tidak mungkin bisa ada yang menghindari itu. Oke, sekarang kita mau ke Mas Ranggadi karena sudah join. Ililit Bank Kompas kan kemudian membuat survei ya Mas Rangga 75,6 persen puas. Bahkan ini yang paling tertinggi ke tingkat kepuasan terhadap pemerintahnya Jokowi dulu. Cuma karena goyuran bansos dan itu pun tadi surveinya itu dilakukan pada tingkat kebawah ya Mas ya. Jadi ini karena paling besar ini karena goyuran bansos akhirnya menyebabkan puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi? Iya Mbak. Jadi memang hal itu salah satu indikasinya ya yang bisa kita imin. Dan nanti rekan-rekan semua bisa membaca listutan lengkapnya besok di Harian Kompas. Jadi soal ketika kita melihat dibagi secara diametral antara masyarakat yang relatif secara ekonomi ya menengah bawah dengan masyarakat yang secara ekonomi itu misalnya menengah atas termasuk juga soal pendidikan ya. Pendidikan yang relatif dasar dengan pendidikan yang menengah tinggi. Jadi memang tingkat kekuasaan atau bagaimana masyarakat kelompok-kelompok tersebut melihat pemerintah itu agak terutama di sini Pak Presiden Jokowi itu memang agak sedikit berbeda begitu. Di kalangan yang lebih menengah bawah memang singkat kekuasaannya kemudian melihat sitra Pak Jokowi itu secara lebih positif. Sedangkan di kelompok masyarakat yang secara pendidikan lebih tinggi. Kemudian secara ekonomi itu dia lebih tinggi juga ya menengah atas dan atas. Itu memang relatif dikriptis. Melihatnya itu relatif lebih rendah singkat kekuasaannya. Itu bisa menjadi kita mendekati ya. Ketidakpuasannya diletaknya di mana ya kalau menengah ke atas itu yang paling kelihatan? Secara umum memang trennya begitu ya. Perbedaannya relatif besar gitu ya antara teman-teman masyarakat yang di kelompok penengah bawah dengan menengah atas. Itu kembali lagi di hubungan dengan yang Bansos tadi bahwa memang Bansos itu kan menyentuh masyarakat yang di kelas sosial tersebut kan. Sedangkan kelas sosial menengah dan menengah atas itu mungkin tidak terlalu terdampak oleh efek-efek Bansos gitu Mbak. Makanya lebih kritis gitu ya. Nah tapi di antara kepuasan yang paling tinggi ini justru kepuasan bidang hukum justru rendah. Kenapa ini Mas Rangga? Ya jadi biasanya di Survei Kementerian Nasionalnya Pompas itu seringkali yang rendah se-ekonomi. Nah sekarang ini yang paling rendah justru di bidang penegakan hukum. Dari beberapa aspek ya di penegakan hukum ini yang paling disoroti masyarakat itu terkait dengan kepasian hukum atau penutasan kasus-kasus hukum. Seperti para pokokan, pembunuhan, perjudian lain. Nah ini kan cukup sederhana dengan isu yang sekarang sedang berkembang Mbak. Soal beberapa kasus hukum viral yang... PINAC salah satunya berarti? Ya nah kemudian kasus perjudian online yang parah sekali kan. Yang seperti belum ketemu nih solusinya gimana. Ini masyarakat juga melihat aspek-aspek pelutasan kasus hukum yang gak selesai ini menjadi faktor juga nih yang masyarakat sisera presiden dan mayoritas. Oke Bang Abalin itu tuh tadi PR-nya justru di tingkat kepuasan untuk penegakan hukum justru yang rendah nih meskipun masih tinggi tapi mayoritas juga atau minoritas meskipun 47% ini ternyata juga tidak puas nih Bang Abalin. Salah satunya tadi kasus FINA, judi online. Itu Mas Rangga terima kasih ya. Terima kasih atas survei yang dilakukan oleh Elit Bank Kompas. Memang kalau dilihat dari Oktober, Oktober ke sini mulai sejak kasus ketua KPK, kemudian belakangan lagi ada mantan menteri pertanian, kemudian ada sekretaris jenderal mahkamah agung, kemudian hakim ini dan itu dan lain-lain memang iya. Tapi kan sebelumnya kan kita yang kebelakangnya kan sebelum Oktober dan seterusnya itu kan kalau dari Oktober ke sini kan belum tercapture dengan baik gitu. Karena apa memang saya kasih contoh nih, saya kasih contoh ya. Kasus seperti Pak Sahrul Yassin Limpo ya, bayangkan kalau dari setiap siaran itu dalam teori komunikasi itu ada yang disebut dengan trial by the press. Sampai pada akhir kepengambilan keputusan saudara SEL itu, itu tapi semua orang punya sorotan mata, memandang dan kemudian berkesimpulan sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Bang, tapi kan ini soal penegakan hukum, penegakan hukum artinya yang belum masuk. Itu satu, yang kedua memang harus diakui bahwa ada proses penegakan hukum yang memang belum terselesaikan, belum selesai dan terus berlarut-larut sementara saya setuju dengan mas Rangga tadi bahwa masyarakat itu membutuhkan kepastian hukum. Kenapa sih Bang kira-kira penjawabnya? Iya, kepastian hukum. Karena begini, ada hal yang memang harus diakui dan dilihat bahwa semua penegakan hukum dan proses hukum yang sedang berjalan itu tentu tidak akan mungkin bisa pemerintah mengintervensi. Dari kalau penilaian itu kemudian datang kepada pemerintah, saya kira iya, karena apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini juga menjadi satu ukuran terpenting, kemudian menjadi evaluasi. Karena jauh sebelumnya kan juga Litbang Kompas juga memberikan survei yang memberikan semua pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat positif terkait dengan hasil-hasil survei yang luar biasa sangat tinggi. Kalau gitu mas Rangga, sebenarnya apa sih yang menyebabkan publik itu tidak puas ya terhadap penegakan hukum di Indonesia? Kenapa? Karena lamanya upaya penindakan atau tidak seriusnya atau bagian yang mananya? Jadi begini Mbak, kita melihat soal penegakan hukum itu ada lima aspek ya. Ada soal penuntasan kasus hukum, ada soal pemberatasan suap dan jual beli kasus hukum, bagaimana sebuah kasus hukum itu kemudian bisa fair gak? Kemudian penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga. Artinya ada kesetaraan hukum di sini dan yang terakhir adalah soal korupsi, pemberantasan korupsi, korupsi dan nekotisme. Nah, kalau by point ya, akhirnya yang paling masyarakat gak puas, itu yang pertama adalah pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Artinya memang publik ini masih melihat bahwa masih ada salah nih di ruang-ruang hukum kita untuk akhirnya seorang persangga atau seorang kedauan itu bisa terpas. Lagi lemahnya KPK juga ya Mas Rangga ya? Ya, itu salah satunya juga. KPK di sini kan juga menjadi lembaga yang citranya paling rendah di suap dan jual beli kasus sekarang. Jadi memang belum bisa memperbaiki citranya. Itu yang pertama ya, soal pemberantasan suap dan jual beli kasus. Yang kedua, ini juga Mbak, soal tadi ya penuntasan kasus hukum. Jadi masyarakat itu melihat tidak ada kemastian hukum di Indonesia nih, karena dia lebih rendah posisinya dibandingkan dengan suap dan jual beli kasus hukumnya. Tapi dari satu hal yang perlu menurut saya, yang mendapat penakanan adalah masyarakat ini itu gak cuma butuh soal tadi ya, misalnya perbaikan kesejahteraan, perbaikan ekonomi. Aspek kepastian hukum, aspek perlindungan hukum itu di masyarakat itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi ini. Oke, jadi mudah-mudahan di sisa waktu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini bisa memperbaiki lagi ya kinerja pemerintahan khususnya di bidang. Mbak Rangga dan Mbak Anu, ada satu hal yang mungkin. Singkat Bang, singkat. Melalui Kompas TV petang ini, tentu saja kami berharap bahwa calon pimpinan KPK yang dibuka oleh Panitia, itu ada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli. Dalam rangka itu, dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka memperbaiki semua yang kita bicarakan ini, tentu saja kita berharap bahwa dua pekan ini menjadi waktu yang sangat amat penting untuk semua orang harus punya kepedulian terhadap masalah penegakan hukum untuk bisa mendapatkan pimpinan KPK yang bagus, dengan dewas yang bagus, dalam rangka karena KPK itu menjadi barometer terhadap penegakan hukum di tanah air. Nah ini sekarang... Karena selama ini banyak yang menilai juga nih, belakangan justru KPK-nya melempom. Kemana KPK yang harusnya menjadi lembaga antirasuah yang biasanya nih galak banget, Bang Abalin? Oke, 26 Juni ini sampai dengan 15 Juli ini menjadi waktu yang sangat amat terpenting. Dan yang kedua, Mas Rangga, saya juga ingin menyampaikan supaya bantulah juga Presiden Joko Widodo yang berkali-kali terus mengingatkan untuk segera kepastian undang-undang perampasan itu. Satu tahun lho ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum jalan-jalan. Mudah-mudahan Litbang Kompas juga bisa melakukan penelit sampai di sini. Bang Abalin, terima kasih Mas Rangga, terima kasih untuk perbincangannya di Sampai Indonesia malam.